Sudah terkonfirmasi COVID-19 dan kami sudah melakukan swab pada perjalanan penyakit beliau di... Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia Senin 10 Mei 2021 setelah sempat menjalani perawatan COVID-19. Kabar Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal ini disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, Khairul Rizki kepada wartawan di grup WhatsApp. Rizki menyampaikan Tengku Zulkarnain meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Tabrani pekan baru karena terpapar COVID-19. Dari informasi yang diterima oleh Kompas.com, Ustadz asal Riau itu meninggal dunia usai azan maghrib. Sebelumnya diberitakan Ustadz Tengku Zulkarnain terpapar COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau. Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliana Nazir saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain saat ini sudah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit. Ustadz Tengku Zulkarnain pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tahun 2015-2020. Ustadz Tengku Zulkarnain juga aktif sebagai Ketua Majelis Fatwa untuk Pondok Pesantren Matlaul Anwar, sebuah organisasi berfokus pada pendidikan Islam. Ustadz Zulkarnain lahir pada 14 Agustus 1963 di Medan Sumatera Utara dan kini berusia 57 tahun. Beliau merupakan seorang yang berdarah Melayu Delhi dan Riau. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara dan mengambil jurusan Sastra Inggris. Postingan terakhir Ustadz Zulkarnain pada 2 Mei 2021 tentang COVID-19. Dalam postingannya, beliau mendoakan agar semua kaum muslimin yang wafat terkena COVID-19 diampuni dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sementara yang berhasil sembuh dilindungi Allah dalam ketaatan kepadanya. Terima kasih telah menonton!